Intro Hasil laga uji coba, Inter Milan menang 4-2 lawan Egnatia Inter Milan kembali meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir, menghadapi klub Albania, KF Egnatia Skuad asuhan pelatih Simone Inzaghi meraih kemenangan dengan skor 4-2 di Stadion Paolo Maza, Ferrara Duel ini berlangsung seru, level Inter memang jauh lebih unggul, namun Nerazzurri sempat dua kali tertinggal Pada menit ke-6 Inter kecolongan lebih dulu melalui gol Rafael Duamena, skor 0-1 untuk keunggulan sementara tim lawan Inter kemudian merespon untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, pada menit ke-55, melalui Barella yang berhasil memanfaatkan umpan silang dari Bastoni Namun Egnatia kembali unggul 1-2 pada menit ke-68, berkat gol Fernando Medeiros yang mencetak gol melalui sepakan penalti Inter berhasil bangkit untuk yang kedua kalinya berkat gol Sundulan Lautaro pada menit ke-79, usai menyambut 4 Lazaro Skor kembali imbang 2-2, Inter berbalik unggul 3-2, melalui eksekusi penalti Lautaro pada menit ke-83, Inter kemudian memperlebar keunggulan menjadi 4-2 Berkat gol Giacomo stabil jelang pertandingan berakhir di menit ke-90, skor 4-2 untuk kemenangan Nerazzurri, menjadi hasil akhir pertandingan Gossens belum berikan persetujuan final untuk pindah ke Union Berlin Robin Gossens belum memberikan persetujuan final untuk transfernya ke Union Berlin, sementara Inter Milan sudah siap mendatangkan Carlos Augusto sebagai penggantinya Hal ini menurut Gazeta dello Sport, bahwa lampu hijau dari pemain Jerman itu adalah satu-satunya hal yang tersisa untuk kepindahannya ke Union Berlin di musim panas 2023 ini Pasalnya Inter Milan sudah mencapai kesepakatan dengan klub Bundesliga tersebut, perihal transfer Gossens seharga 15 juta euro Namun Gossens masih butuh sedikit waktu untuk mempertimbangkan masa depannya, meski begitu, ia diyakini lebih condong pulang kampung ke Jerman Gossens tahu bahwa tidak ada jaminan mendapatkan menit bermain reguler di Inter pada musim ini Union, di sisi lain dapat menawarinya peran starter di Bundesliga dan Liga Champions Gossens bertujuan untuk bermain secara teratur demi bisa mengamankan tempat di Timnas Jerman, pada kejuaraan Euro di musim panas mendatang Jika transfer itu benar-benar terwujud maka kepindahan Carlos Augusto dari Monza ke Inter, akan berjalan hampir bersamaan Inter sudah memiliki kesepakatan penuh dengan Monza, tentang transfer Augusto, Nerazzurri siap untuk menandatangani Augusto dengan formula pinjaman berbayar 4,5 juta euro dengan kewajiban pembelian 7,5 juta plus add-on, terkait kinerja serta keuntungan sebesar 10% dari penjualannya di masa depan Inter Milan sekarang dikabarkan hampir mencapai kesepakatan perihal transfer Marco Arnautovic dari Bolokna Hal ini menurut Sky Sport Italia, bahwa kesepakatan transfer Arnautovic akan segera dicapai kedua klub seharga 10 juta euro dan sang pemain sendiri telah menjelaskan kepada Bolokna bahwa dia sangat ingin bergabung dengan Nerazzurri di musim panas ini Inter tidak akan menunggu lebih lama lagi untuk dapat merekrut Arnautovic, mengingat musim baru akan segera dimulai Sekarang, bagaimanapun Inter akhirnya membuat keputusan final, untuk memboyong pemain veteran asal Austria itu ke Stadio Meaza Menurut Sky, kesepakatan untuk Arnautovic seharusnya sudah dekat Pemain berusia 34 tahun itu memiliki profil yang diinginkan Inter untuk peran target man Dia memiliki pengalaman 2 musim di seri A Selain itu, Arnautovic merupakan pemain nomor 9 dengan fisik yang luar biasa yang ingin ditambahkan oleh pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi ke dalam skuadnya Menurut Sky, keinginan sang pemain bisa menjadi penentu dalam proses kepindahannya ke Inter Hal itu tentunya memaksa manajemen Bolokna mencoba menemukan kesepakatan dengan Inter Sebelumnya Inter sudah mengajukan tawaran perdana sekitar 8 juta euro untuk Arnautovic Namun Bolokna dengan tegas menolak Terima kasih telah menonton!